Kita kan mempertanyakan semua hal, dan ya ketika kita tidak dapat jawab, ketika kita tidak mendapatkan jawabannya, disitulah keraguan muncul, itu kan definisi dari keraguan kan, ketika pertanyaan tidak terjawab, kita akhirnya ragu, semakin tidak terjawab, semakin ragu lagi, kita butuh proofing, kita butuh bukti dan lain sebagainya, dan ya semakin saya ragu, saya mencari tahu, belajar kebanyak hal, gue belajar sama orang-orang yang gue pikir bisa memberikan gue jawaban, dan jujur aja semakin itu dijawab, semakin gue ragu. Karena menurut gue manusia, semakin dijawab, semakin teragu. Karena itu tidak memuaskan bang, pertanyaan yang tidak terjawab itu kan memuaskan, dan gue berpikir, masalahnya dimana, apakah memang itu pertanyaan yang tidak terjawab, apakah bentuk ketidak terjawaban pertanyaan itu adalah kesalahan dari pertanyaan itu, atau kemampuan manusia yang sebenarnya terbatas. Nah, dulu gue merasa manusia itu bisa menjawab apapun, selama kita menggunakan otak kita, maka semua pertanyaan akan terjawab. Terus gue sadar, apa jangan-jangan kita ini dibuat, dibentuk sama yang pencipta itu, ya memang ada batasan tersendiri yang bisa kita tahu, dan bisa kita pelajari. Tapi ada juga sesuatu yang benar-benar di luar kuasa kita, dan di luar kemampuan otak kita bekerja, atau kemampuan pemahaman kita. Akhirnya gue baca Al-Quran, terus gue nangis waktu itu ketemu Al-Maidian 48, yang mana inti sarinya, inti dari ayat itu bilang, Bisa saja kalau kamu kuciptakan satu umat saja saja. Bisa saja kau cipta, sorry isinya apa tadi? Iya bisa saja, kalian kuciptakan menjadi satu umat saja. Gas. Oh, seru nih. Menarik nih. Karena itu kan pertanyaan, pertanyaan paling dasar kan. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa ada banyak agama? Tujuh. Kenapa? Tunggu dulu, Pak. Setelah dia jawab itu kan, setelah dia menyatakan itu melalui ayat Al-Quran, bisa saja kuciptakan kalian satu umat saja. Terus ada Al-Hujarat ayat 9, kalau nggak salah. Tapi kuciptakan kalian berbeda-beda, agar kalian saling mengenal satu sama lainnya. Terus balik lagi ke Al-Maidian 48 itu dikatakan juga ya, Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan gitu. Oke. Dan segala pertanyaan, intinya segala pertanyaan yang kamu tanyakan selama hidup itu, akan dijanjikan jawabannya di akhirat. Nah, gue menangkap ayat itu adalah, memang pertanyaan gue, kenapa ada banyak agama tidak terjawab? Tapi Tuhan tahu gue akan menanyakan itu. Oke. Dan dia sudah menjanjikan jawabannya di akhirat. Kalau dia akan memberi alasan kenapa ada banyak agama, kenapa ada banyak umat. Alasannya apa? Ya, dia yang tahu. Dia tahu itu, Bang. Tapi menurut dia, daripada lu mikirin itu, mending lu berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Tenang aja, jawaban lu ini akan gue jawab di akhirat. Tapi lu jangan pikirin itu untuk hidup, pikirinlah untuk berbuat kebajikan. Indah kan menurut gue? Iya juga ya. Kayak, oh selama ini gue terlalu sombong. Selama ini gue ngerasa semua pertanyaan itu ada jawabannya. Ternyata Tuhan lebih besar dari gue. Bahkan Tuhan tahu gue bakal nanyain itu. Tapi Tuhan bilang, daripada lu sibuk mikirin itu, lu udah buat kebajikan atau belum? Oke. Nah, kalau lu udah berbuat kebajikan, nanti lu di akhirat, lu mau nanya apa? Gue janjikan jawabannya. Itu saja. Jadi ketika orang memilih untuk tidak beragama, itu karena pertanyaan yang tidak terjawab. Gue malah memilih agama karena pertanyaan yang tidak terjawab tadi. Oh, bagus. Karena gue sempat bilang sama salah satu teman, gue mungkin akan tidak beragama ketika kitab suci itu bisa dibuktikan oleh manusia. Karena faktanya yang kitab suci ini belum bisa dibuktikan oleh manusia, berarti ini bukan buatan manusia.